Halo assalamualaikum kali ini saya akan share tutorial seputar HP Poco X3 Pro yaitu cara kita install TWRP di Poco X3 Pro MIUI 13 Android 12 ya untuk kali ini TWRP nya sudah support untuk Android 12 jadi nanti kita pakai TWRP nebrasi ya yang sudah yang katanya sudah support Android 12 kemudian bisa baca internal storage jadi nanti kita install lewat PC ya buat kalian yang belum pernah sama sekali install TWRP di Poco X3 Pro baru pertama kali install TWRP atau mungkin baru pertama kali Oprek pastikan HP kalian HP Poco X3 Pro sudah UBL ya atau unlock controller baru bisa di install TWRP kemudian bagi kalian yang sudah pernah install TWRP atau custom recovery lainnya mungkin Orange Fox recovery bagi yang mau pindah ke TWRP nebrasi ini yang sudah support Android 12 silahkan langsung kalian install saja TWRP nebrasi langsung lewat Orange Fox atau custom recovery tinggal di install file saja file IMG nya swipe kemudian nanti kalian reboot ke recovery otomatis Orange Fox nya akan diganti dengan TWRP dengan TWRP jadi ada beberapa bahan yang harus kalian download kalian taruh di HP dan ada yang ditaruh di PC ya nanti ada driver platform tools kemudian TWRP itu sendiri kalian taruh di PC kalian download banyaknya linknya ada di deskripsi video kalian download lewat HP dulu kemudian baru salin di PC boleh juga atau kalian langsung download lewat PC nanti bahan-bahan yang dibutuhkan di HP tinggal kalian salin saja ya yang di HP ini ada bahan disable DM veritai kemudian magis ya magis opsional kalau kalian mau sekalian root ya kalau nggak mau root ya ya udah nggak usah download magis nggak usah diinstal magis nya kemudian TWRP nya ini TWRP 3.6.2 vayu nebrasi 2622.img ini TWRP nya nanti diinstalnya lewat PC ya karena ini katanya sudah support internal storage ini sengaja saya nggak pakai micro SD ya jadi buat kalian yang sudah install Orange Fox atau install TWRP sebelumnya dari sebelumnya kan belum bisa baca internal ya jadi kalau kalian mau install TWRP nebrasi ini taruh TWRP nya di micro SD biar bisa diinstal nanti oke lanjut sekarang kita ke PC nya ya nah di PC nya ini ada file juga yang harus kalian download TWRP nya pasti ada platform tools untuk magis dan disable DM veritai ini kan di HP ya disalin di HP ya di PC nggak perlu sebenarnya kemudian driver opsional kalau misalkan mode fastboot HP nya nggak terteksi di PC nanti kalian install driver nya klik saja dua kali ini install dua-duanya ya jadi disini saya sudah sering kali install driver jadi nggak perlu saya install driver lagi ya kemudian lanjut untuk platform tools nya kalian ekstrak here Hai ekstrak here nanti akan didapatkan folder platform tools ini ya kemudian untuk TWRP nya kalian salin atau kalian pindah ke folder platform tools disini paste Oke ini TWRP nya nanti di install di lewat cmd Oke untuk yang lain sudah nggak ada ya kemudian kita balik lagi ke HP nya untuk masuk ke fastboot mode untuk masuk ke fastboot mode bisa kalian reboot kemudian sambil tekan tahan volume kemudian sambil tekan tahan volume bawah tekan tahan terus volume bawah sampai masuk ke fastboot mode oke ini sudah masuk ke fastboot mode disini ada tulisan fastboot ya nggak terlalu kelihatan lanjut kalian hubungkan HP nya ke PC ya lewat kabel USB oke sudah terhubung saya taruh HP nya balik lagi ke PC nya oke di PC nya kalian masuk ke folder platform tools kemudian di address bar nya explore ini kalian klik kemudian ketik cmd kemudian enter oke akan terbuka jendela cmd seperti ini ya kemudian kalian tulis atau ketikan perintah fastboot devices fastboot spasi devices fastboot spasi devices kemudian enter untuk memastikan HP nya terteksi di mode fastboot ini ya jadi ada kodenya ada fastboot nya kalau fastboot devices ini nggak muncul kode seperti ini kosong ataupun mungkin tanda tanya berarti HP nya belum terteksi di PC silahkan kalian install driver nya ini ya install driver nya dp setup klik saja dua kali kemudian y enter y enter y enter kemudian pda net klik juga dua kali ke kemudian ikuti langkah selanjutnya ya pokoknya gampang install driver ini kemudian masih di cmd ini jadi kalau kalau kalian nggak terteksi silahkan install driver kemudian kalian lepas sambungan USB kemudian sambungan lagi ya saya anggap HP kalian sudah terteksi mode fastboot ini ya di PC jadi jadi perintah selanjutnya adalah fastboot spasi flash spasi recovery spasi oke fastboot spasi flash spasi recovery spasi kita masuk ke platform tools ini kalian klik tahan TWRP nya ya klik tahan TWRP nya klik tahan kemudian kalian geser ke cmd nah jadi seperti ini ya fastboot spasi flash spasi recovery spasi TWRP nya ini ya kalian geser kemudian enter ini akan menginstall TWRP neberasi di Poco X3 Pro sukses ya total time sekian sekian gak ada error oke aman harusnya TWRP nya sudah terinstall di Poco X3 Pro jadi bisa kalian close untuk cmd nya kita fokus ke HP nya sekarang ini masih terhubung ya nggak apa-apa kalian masuk ke recovery mode dengan cara tekan tahan volume atas sambil tekan tombol power ya volume atas tombol power tekan bersamaan tahan terus sampai masuk ke logo Poco ada gembok terbuka kemudian kalian lepaskan oke sudah masuk ke TWRP nya ya tim recovery free under 12 neberasi ini tulisannya sekedar kita cek saja nanti untuk internal storage nya kita cek di install ini oke sip 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 sudah bisa baca internal storage ya ini saya sengaja gak pakai micro SD ya jadi internal storage nya terbaca sip mantap oke selanjutnya kalian bisa install disable DM veritai agar TWRP nya tetap nempel ya jadi bagi yang belum mungkin belum menyalin disabel nya kalian salin dari PC ke HP nya mumpung masih terhubung tapi kalau kalian sudah salin bisa kalian lepaskan sambungan USB nya ya oke fokus ke HP nya sekarang jadi setelah ini install disable DM veritai buat TWRP nya agar tetap nempel ya atau mungkin kalian setelah install TWRP lanjut install custom ROM atau mungkin custom kernel atau mungkin oprek yang lainnya buat yang sudah install TWRP sebelumnya mungkin orange fox sudah install orange fox kalian install TWRP neberasi ini kalian gak perlu install lagi disable DM veritai disable DM veritai buat yang pertama kali baru install TWRP jadi ini saya install lanjutkan install disable DM veritai kemudian swipe oke ini ada error dikit merah gak apa-apa gak masalah kalian lanjutkan ke reboot system oke jadi ini kalau mau root kalian lanjutkan install magisk gak masalah tadi ya ini saya cuma mau buktikan saja setelah install TWRP ini kemudian install disable atau DFE ini apakah TWRP nya masih nempel apa enggak saya reboot ke sistemnya dulu ke MIUI nya dulu ya jadi nanti kita balik lagi ke recovery mode mudah-mudahan TWRP nya masih tetap nempel soalnya biasanya kemarin pengalaman di Android 11 itu tanpa install disable DM veritai install TWRP aja kemudian di reboot ke sistem masuk lagi ke recovery itu TWRP nya hilang dan balik ke MI recovery tapi setelah install disable DM veritai TWRP nya masih tetap nempel oke sudah masuk ke sistemnya ya sistem MIUI tunggu dulu nanti kita coba reboot ke TWRP atau ke recovery mode oke lanjut sekarang kita coba masuk ke recovery mode reboot atau restart sambil tekan tahan volume atas ya volume atas tahan terus sampai muncul logo Poco sama gembok di atas baru lepaskan Poco gembok di atas lepaskan untuk masuk ke recovery mode oke sip recovery project TWRP nebrasi oke aman ya masih tetap nempel untuk TWRP nya jadi sampai disini harusnya install atau tutorial install TWRP nebrasi yang support Android 12 ini bisa baca internal storage sudah selesai ya silahkan kalian operate lebih lanjut lagi terserah mau install custom ROM mau install custom kernel mau install apa terserah ya atau mungkin mau root silahkan saja ini saya contohkan sekalian sekaligus root ya jadi disini saya install magisk saya pakai magisk yang 24.3 apk ya ini ya silahkan kalian kalau mau root silahkan kalian download magisk nya juga kalau enggak mau root ya enggak usah oke tinggal di install saja untuk magisk nya gini kemudian swipe tunggu sampai selesai sampai ke pokoknya nanti ada reboot oke selesai install magisk lanjut ke reboot system oke tunggu saja nanti sampai masuk ke MIUI 13 nya kemudian lanjut ke install magisk apk nya ya soalnya magisk nya harus di install 2 kali dari TWRP dan langsung dari apk nya kalau cuma dari TWRP nanti magisk nya tampilannya akan seperti ini ntar jadi magisk nya tampilannya akan seperti ini nanti nah ini ada magisk nah ini magisk nya setelah install dari TWRP tampilannya logo android seperti ini ya jadi kalian install lagi magisk apk nya dari sini jadi magisk apk tadi bisa di install dari TWRP bisa di install dari file manager ini ya kalian install kemudian update oke selesai bisa kalian keluar kemudian ini magisk nya sudah normal ya tampilan icon aplikasinya bisa kalian buka untuk memastikan root nya ya oke sudah ter install ini loading dulu oke disini ram disk kemudian ada update kalau kalian mau update untuk magisk nya silahkan kalau tidak di update juga tidak masalah ya jadi disini sudah sukses root nya ya oke pokok x3 pro kalian sudah install TWRP sekalian sudah root ya disini ya tapi kalau gak mau root ya silahkan terserah saja oke aman sekarang oke jadi seperti ini ya untuk tutorial install TWRP by nebrasi yang sudah support android 12 ya sudah bisa baca internal storage sudah gak 0 MB lagi 0 MB lagi jadi aman kalau kalian mau install install tanpa micro SD ya silahkan kalian coba sendiri install TWRP ini sekali lagi yang sudah pernah install TWRP atau custom recovery orange fox silahkan tinggal di install saja gak usah pakai PC tapi buat kalian yang sebelumnya belum pernah sama sekali install TWRP ini wajib pakai PC dan UBL dulu untuk bisa install TWRP ini oke sekian dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat yang belum subscribe channel sekitar silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh